Justru kalau Rogi Gerung kita kasih tugas sebagai Menteri Pendidikan, jadi dia sangat tertantang nanti untuk bagaimana menyiapkan sebuah pendidikan bagi masyarakat. Rogi Gerung harus diberdayakan oleh Pak Jokowi. Bidang ekonomi, misalnya siapa di situ bisa nggak menyelesaikan nanti masalah ekonomi ini? Cuman jangan hanya ngomong doang, ya kan? Cuman pasti Pak Jokowi Dodo akan menilai, ya kan? Makanya dalam beauty kontes ini, kawan-kawan kami ini harus pandai-pandai menarik hatinya Pak Jokowi Dodo, ya kan? Tapi setiap kali Presiden bertemu dengan guru dan anak SD, yang diucapkan adalah nama-nama ikan. Tidak ada dialektika yang menghambat kita untuk percaya. Karena bahasa yang diucapkan adalah nama-nama ikan, bukan bahasa-bahasa pedagogi. Yang adalah bahasa-bahasa yang mengandungkan. Kalian, radikal. Saya berharap banyak, terutama kepada kawan-kawan saya yang suka melakukan kritik-kritik yang tidak membangun, yang lenek dan nyinyir terhadap pemerintahan Jokowi Dodo tanpa bukti, hentikan untuk sementara. Arief Puyono menyebut, Anggota dari kami cuma Rokigurung yang layak jadi menteri. Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono, mengutarakan pendapatnya mengenai pemerintah Presiden Jokowi Dodo saat ini dalam acara frontfax obrolan barang Bang Ruslan bertajuk, Jokowi harus ganti mesin. Menurutnya, Jokowi perlu merombak setidaknya 17 nama dalam pemerintahan agar bisa mengakselerasi laju di tengah pandemi. Kemudian ketika disinggung, apakah ada dari inisiator kami yang layak masuk untuk menggantikan 17 menteri tersebut? Ia pun menjawab dengan cepat. Ada satu jawab Arief Puyono dengan siga, bukan nama besar seperti Gatot Nurmantio atau Dinsamsuddin, melainkan Rokigurung. Arief menilai bahwa akademisi yang kerap mengkritik kebijakan Presiden Jokowi itu bisa menempati posisi menteri pendidikan dan kebudayaan yang kini diduduki Nadiem Makarim. Rokigurung bisa jadi menteri pendidikan Ujar Arief. Menurutnya, ada beberapa alasan Rokigurung layak dipilih untuk memasuk pemerintahan saat ini. Kontesnya itu bukan kontes kecantikan, artinya kontes sebagaimana menyelamatkan Indonesia, paparkan dengan baik-baik. Tadi, disampaikan Bang, ekonomi, bidang ekonomi, bidang itu disampaikan tadi Bang, ya, bidang ekonomi, ya misalnya siapa disitu, bisa nggak menyelesaikan nanti masalah ekonomi ini. Cuman, jangan hanya ngomong doang, ya kan? Pasti Pak Jokowi Dodo akan menilai, ya kan? Makanya dalam beauty kontes ini, kawan-kawan kami ini harus pandai-pandai, menarik hatinya Pak Jokowi Dodo, ya kan? agar bisa menjadi anggota kabinet, gitu kayak Pak Jokowi Dodo, ya kan? Itu harus, bisa lah, ya kan? Memberikan sebuah gagasan besar, ya kan? Ide-ide besar, ya kan? Bagaimana menyelamatkan negara ini. Walaupun sebenarnya negara ini sih nggak ada masalah ekonominya, gitu loh. Kalau saya katakan itu nggak ada masalah. Walaupun sudah minus lima, Pak? Hah? Walaupun sudah minus lima? Loh, minus lima itu cuma catatan statistik. Kalau nanti ekonomi saya tanya, dari mana kamu mulai menghitung itu minus limanya? Nggak mana saya tahu. Jadi kan pertumbuhan ekonomi, ya itu dihitung berdasarkan produk domestik bruto, ya kan, yang dibandingkan tribulan per tribulan atau year to year. Nah mulainya tahunnya awalnya dari mana dihitungnya? Tapi ya, kalau Bang Arief tenang-tenang ada nih, kalau Pak Jokowi sudah pusingkan pencapaian di bumi kita, maka dia sudah wassok di kuartal ketiga nanti di bagian. Nggak usah takut, itu cuma catatan statistik. Cuma catatan secara politik ekonomi. Ya tapi the real ekonominya Indonesia, itu nggak masalah. Karena underground ekonomi Indonesia itu 53 persen. Artinya underground ekonomi itu adalah kegiatan ekonomi yang tidak tercatat oleh BPS atau oleh negara. Misalnya, kalau orang ekonom tadi dari kami mengatakan ini sudah minus lah resesi, nggak ada masalah. Ya kan, saya mau tanya. Ya kan, BPS punya nggak data jumlah ayam kampung yang ada di Indonesia? Siapa nggak punya? Jumlah kambing yang ada di Indonesia? Nggak punya. Padahal itu catatan dari PDB. Dia catat nggak? Jumlah orang yang kena diabetes. Setiap tahun ke tahun. Nah, dengan akibat orang kena diabetes. Kami ingat di tengah pendebit ini biasa-biasa aja, Bang, ya? Nah, biasa-biasa aja, lakit biasa aja. Tapi nggak ada masalah. Yang masalah itu kan adalah... Atau sudah ada di catatan polisi kriminal meningkat, pencurian. Bahkan kemarin salah satu orang tua mencuri hak untuk anaknya. Bukan ini. Nah, itu biasa lah. Nggak pada saat dari dulu ya banyak kriminal. Itu kan tugas polisi. Bagaimana memberikan kelas aman dan keamanan bagi masyarakat. Itu mah biasa aja, itu dipompa-pompa. Nggak ada masalah ekonomi Indonesia. Karena sektor informal Indonesia itu, ya... Kalau nggak salah 50% lebih itu tidak tercatat oleh BPS. Gitu loh. Jadi bagaimana kita mau mengatakan bahwasannya minus 5, ekonomi jatuh. Cuman, Pak Jokowi Dodo ini kan mempertahankan politik ekonominya. Agar pertumbuhan ekonomi itu tidak minus. Ya kan, padahal mau minus 10 juga nggak apa-apa. Orang di kampung-kampung masih pada makan, masih pada kerja. Karena nggak tercatat. Gitu loh. Data-data ekonomi di Indonesia itu nggak ada yang ekual. Gitu loh. Pertumbuhan ekonomi, indeks pertumbuhan ekonomi itu hanya angka statistik. Ya, bukan angka real. Saya katakan. Tidak ada di seluruh dunia yang bisa mencatat angka real daripada besaran ekonomi. Di sebuah negara. Kalau kita buka-bukaan lagi mengenai teorinya pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi itu dimulai di tahun 1935. Menghitung indeks pertumbuhan ekonomi adalah PDB hari ini. Tahun ini dikurang PDB. Tahun lalu. Untuk ancapan resesi di kuartal nanti cepat pun gimana Pak? Nggak masalah resesi gitu loh. Makanya, ya kan, nanti setelah melewati 2020 ini, ekonomi Indonesia akan lebih melesat. Dengan adanya. Oh yakin itu ya Pak? Karena secara basic fundamental, ya, bahwa perekonomian Indonesia di sektor informalnya itu sangat kuat. Nah, sektor informal ini makanya dikejar oleh Pak Jokowi Dodo melalui Komite Penyelamatan Ekonomi bagaimana menyelamatkan sektor informal dulu. Seperti UKM. Kalau UKM-nya ruguh, barulah bisa terjadi namanya bukan resesi lagi. Oke Pak Ngarif, sebelum nanti ini sudah ada peserta kita yang akan bertanya, tapi saya lebih, ini lagi Bang, saya ingin lebih mengkuliti Abang lagi nih soal pernyataan. Apa tuh? Bahwa soal kami ini Abang bilang tidak sampai, apa, tidak sampai ingin menggulingkan pemerintah Jokowi Bang. Benar Bang. Ya nggak ada yang berani lah mereka makar, nanti kalau udah ditahan pulih isu pada nangis gitu loh. Tapi kan ada ancaman juga Bang, melalui Pak Anies katanya. Jangan diizinkan tempat di tubuh proklamasi sebagai tempat deklarasi Bang. Ada juga gitu. Nah, mereka itu melanggar-melanggar aturan gitu kan. Mereka melanggar protokol kesehatan, tadi saya lihat ada yang nggak pakai marker gitu. Kemudah-mudahan aja tokoh-tokoh kami itu nggak kena COVID gitu loh. Iya kan? Harus mungkin mereka bisa deklarasi secara jum gitu loh kan. Tapi udahlah, mereka itu hanya melakukan beauty contest. Menjelang resabel kabinet. Ya mudah-mudahan mereka kepilih jadi menteri gitu. Tapi bagi mereka itu ada masalah besar loh Bang. Atau kayaknya ada forum nanti kita buat memang mempertemukan apa dengan salah satu diklarasi Bang? Boleh. Nggak sekarang begini, masalah besar apa sih Indonesia? Saya mau tanya, masalahnya apa? Masalahnya cuma ada di medsos. Di realnya nggak ada. Gitu loh. Kayak misalnya dibilang politik, apa sih namanya? Beda-beda itu? Identitas. Nggak ada di masyarakat. Cuma ada perangnya di medsos. Gitu loh. Medsos kok didengar gitu loh. Kalau nggak ada di realnya. Gitu loh. Memang ya kalau bicara ekonomi. Masa sekelas Pak Din, Pak Gatot, sama Pro-Pro itu salah baca gitu loh Bang? Ya salah baca lah mereka nggak ngerti. Orang budur mereka juga nggak sanggup yang jalanin negara Indonesia ini dengan baik. Sekarang kan yang jadi kewalahan Pak Jokowi. Persoalan-persoalan banyak yang harus dia bereskan kan. Ya kan itu banyak. Ada baktia ha-mansa. Ada Saibidu. Nah mereka itu kan duduk penjabat-penjabat sebelumnya Pak Jokowi. Kalau mereka dulu ketika menjabat, menjalankan dengan yang benar, mengelola negara ini. Hari ini Pak Jokowi tinggal enak-enak kan. Nah itu akibat ngeredah semua kok. Gitu loh. Kan begitu. Ada sebab, ada akibat. Ya kan? Karena waktu di zamannya Saibidu sama baktia ha-mansa. Indonesia sudah maju, nggak ada permasalahan. Ada banyak korupsi menumpuk. Ya kan? Kalau bertanya. Kan begitu. Bang, sebelum ketemuan-temen bang. Bang, kapan terakhir ketemu dengan Pak Prabowo? Wah, nggak pernah ketemu lagi saya. Ya, se-se-se, apa, masikan KLB gitu. Wah, KLB saya nggak datang, nggak diundang. Wah, bahkan ketemu belum kepercayaan, Bang. Tahu gitu loh orang saya nggak diundang. Tapi ini, apa, bocohannya apa masih masuk di pengurusan yang akan datang, Bang? Pengurusan 2020-2025? Nggak tahu deh, saya juga mau masuk, mau nggak. Ya nggak tahu tuh, terserah Prabowo. Terserah Prabowo aja, Bang. Masa nggak masuk? Ya, terserah Prabowo aja, kan. Terserah Prabowo, mau masukin saya, mau masukin juga nggak apa-apa gitu kan. Oke, Bang. Sebelum ketemu-ketemu satu pertanyaan lagi, Bang. Ini soal ada yang layak, Bang. Tadi, Abang mau ngomong-ngomong aja ada satu. Satu apa, Bang? Silahkan, Bang. Ya, hanya satu. Kalau dari semua kami, si Rocky Gerung yang cocok. Ya, nggak, kan. Gerung belum pernah jadi pejabat negara. Gitu kan. Menteri apa, Bang? Ya, bisa jadi Menteri Pendidikan kan, Rocky Gerung. Mobil siapa kan, veterannya ya? Iya, justru kalau Rocky Gerung kita kasih tugas sebagai Menteri Pendidikan, ya kan, jadi dia sangat tertantang nanti untuk bagaimana menyiapkan sebuah pendidikan bagi masyarakat di saat COVID-19. Kalau yang lainnya kan pernah menjabat dan gagal. Artinya, ya, apalagi masuk dalam keadaan medan yang sangat terjal saat ini, mereka juga pasti tidak akan sanggup. Gitu kan. Tapi, Rocky Gerung menurut Abang layak atau Abang dorong aja dicoba dulu gitu? Rocky Gerung layak. Saya pikir untuk sebagai seorang Menteri Pendidikan. Ya, kan? Kayak misalnya kan disitu ada siapa? Reply Harun. Reply Harun kan pernah jadi komisaris. Ya, kan? Ternyata adik karyanya nggak maju. Ya, kan? Saya duduk pernah jadi mensepun apa? Sesmenik BUMN. BUMN-nya pun nggak maju. Ya, kan? Bacar kawansa. Ya, kan? Tapi kalau saya melihat dari semua tokoh kami, ya, Rocky Gerung harus diberdayakan oleh Pak Jokowi, ya. Maling-maling banyak ide-ide yang out of the box dari Rocky Gerung untuk bisa memberikan sumbansinya kepada bangsa dan negara ini melalui pemerintahannya Pak Jokowi. Ya, Profesor Rocky Gerung. Jadi gini, dia kan seorang filosof, seorang filsafat, ahli filsafat, ya. Jadi kalau pada pernah nonton yang namanya Raitu Entebbe, yaitu penyelamatan, apa namanya, orang yang ditawan di Uganda oleh tentara Israel. Tentara Israel itu kenapa dia mengambil adiknya, punya minatannya, Jonathan, ya. Kalau saya, Jonathan Netanyahu, ya, seorang letol yang berlatar belakang seorang ahli filsafat. Seorang ahli filsafat itu akan tenang melihat sebuah persoalan dan akan mengerti jalannya. Nah, diselamatkanlah di NTB itu para kawanan itu, ya, dengan selamat dan dengan cara yang paling cepat. Walaupun Jonathan Netanyahu harus mati ke tempat. Ya, jadi Pak Jokowi-Dodo memerlukan si Rocky Gerung. Pemikirannya sebagai seorang filsafat yang out of the box, ya, yang bisa untuk membantu beliau. Kalau yang lainnya sih, keukur lah, ya, karena apa, saya mengukurnya, mereka menjabat, ya, kan, Indonesia nothing special. Justru Indonesia juga ada masalah yang hari ini harus diselesaikan oleh Pak Jokowi-Dodo. Kalau masalah ekonomi dikatakan, itu kan warisan juga dari dulu. Kalau dari dulu dibenerin 10 tahun yang lalu, bagus Pak Jokowi-Dodo dengan sangat mudah mengatasi COVID ini. Bang, tapi kembali ke Rocky Gerung yang tadi, saya sih pernah dengar Rocky Gerung ngomong gini. Saya tidak masalah jadi Menteri Pak Jokowi, asalkan setelah saya masuk kabinet, kabinetnya dibubarkan katanya. Bagaimana dia ngomong? Awal-awal, dia awal-awal. Dia ngomong apa? Saya tidak masalah jadi Menteri Pak Jokowi, tapi setelah saya masuk kabinet Pak Jokowi, kabinetnya dibubarkan katanya. Nah, itu kata-kata filosofi sebenarnya. Masalah, Pak. Ya kan, dia nggak masalah. Masuk dalam kabinet ini asal, ya kan, dia itu punya tim-tim kerja yang mengerti tentang bagaimana membangun sebuah negara yang baik. Berarti artinya Rocky Gerung itu mengatakan bahwa anggota agona kabinet yang lain itu tidak pun untuk bisa memimpin departemen-departemennya itu. Artinya Rocky Gerung itu ingin mau memiliki sebuah timut yang bagus, yang satu tujuan untuk bisa mempercepat keberhasilan pemerintahannya Jokowi-Dodo. Ya kan, jadi omongan Rocky Gerung itu jangan hanya dilihat konteksnya saja, tapi dia itu secara dalam, dia itu seorang filosofi, seorang filosofi. Guru penggerak Indonesia maju. Guru penggerak Indonesia maju. Indonesia maju itu tagline Presiden Jokowi. Jadi, guru penggerak Indonesia maju. Tagline di sini adalah derita guru. Jadi, bagaimana mungkin orang yang menderita mau memajukan Indonesia? Jadi, dari awal ada pecawan paradigma dalam cara kita berpikir. Kita hanya ingin promosikan Spandu, tapi konsekuensinya kita tidak mau ikuti. Kalau saya lanjutkan lagi logikanya, saya periksa saja dok, dok, logikanya itu. Guru penggerak Indonesia maju. Yang penggerakkan guru siapa? Dengan ekonomi 5% apa yang ingin digerakkan? Bahkan, guru menanggung kegagalan dari ekonomi yang tidak tumbuh. Jadi, dari segi logika saja sudah kacau cara kita merumuskan soal dan cara kita memotret persoalan. Apalagi kalau saya lanjutkan kredisi sebuah ini. Guru penggerak kemajuan Indonesia. Guru penggerak Indonesia maju. Indonesia maju itu adalah fungsi dari sukses Departemen Pendagangan, Departemen Pendagangan, Departemen Pendustrian, Departemen Parawisata. Jadi, guru adalah penggerak Departemen. Tiga Departemen itu. Kalau begitu, Menteri Pendidikan harus menjadi super minister untuk mengatuh. Tiga Departemen itu. Kan itu logikannya. Jadi, kita mau menghormati guru dengan membohongi alam pikiran sendiri. Seolah-olah dengan mengatakan guru penggerak Indonesia maju, maka akan ada energi untuk menggerakkan guru. Agar supaya bertacu menempuh Indonesia maju. Dipacu dengan 5 persen. Bahkan 5 persen itu semua negara di dunia dalam satu minggu ini mengutuk data statistik Indonesia. Bloomberg masih bicara di itu. Australia kemudian dibicara. New York Times bicara. Bohong Indonesia. Tumpuh 5 persen. Pasti dipasukan data DPS. Yes, kita bisa baca di mana-mana itu. Jadi, saya mau mulai dengan semacam pertimbangan akal sehat. Supaya kita bisa dudukkan di program ini. Sehingga kita tidak masuk di dalam jargonisme. Yang saya senang karena PKS selalu mampu untuk mencari isi yang paling strategis bagi bangsa ini. Semacam PKS itu partai kehendak semesta. Jadi, kita mau bayangkan masa depan, tapi dengan memori kolektif yang buruk. Kalau saya katakan bokeh, apa yang akan menggerakkan guru? Tentu adalah ide tentang Indonesia maju. Jadi, ada sirkuler error di dalam logika itu. Guru penggerak Indonesia maju. Tapi untuk menggerakkan guru, ide Indonesia maju itu harus jernih dulu. Harus saya tanya misalnya pada pemerintah, apa itu Indonesia maju? Tidak ada jawaban, kecuali adalah ini yang akan kita capai. Infrastruktur SDM? Iya, tapi itu adalah semua bangsa yang berpikir begitu. Apa kaitannya Indonesia maju dengan filosofi pendidikan di Indonesia? Di Perancis, filosofinya jelas. Setiap guru, setiap anak didik dari SD diajakkan tiga prinsip dasar dari revolusi Perancis. Egalité, fraternité, liberte. Kesetaraan, egalité, fraternité, persaudaraan, liberte, kebebasan. Amerika, filosofinya berbeda. Di Amerika, anything goes. Filosofinya cuma satu. Yaitu kebebasan orang untuk mencapai kendanya sendiri. Amerika enggak pernah mengalami revolusi sosial seperti Perancis. Perancis menumbangkan feudalisme. Dan karena itu dia mengerti apa itu demokrasi. Amerika adalah bangsa yang berdiri karena didatangi oleh imigran. Enggak ada orang asli di Indonesia. Orang Perancis ada yang asli. Amerika adalah bangsa imigran. Sehingga enggak mungkin ada semacam politik identitas di Amerika. Karena orang Itali merasa sama haknya dengan orang Mexico. Orang Mexico sama haknya dengan orang Indonesia. Sama-sama haknya dengan orang Afrika. Dan semua boleh jadi presiden. Ada mimpi kebebasan di situ. Saya balik pada Indonesia. Apa filosofinya? Pak Menteri mengatakan filosofi adalah apa yang diminta oleh Pak Presiden. Yaitu link and match. Apa itu? Itu bukan filosofi. Itu metode. beberapa tahun yang lalu ada demo guru honorer di depan istana mereka. Berhari-hari mesin yang bertanya ada beberapa guru yang dia boli di depan istana. Akhirnya bilang banyak Pak kalau begitu kita jangan keluar dulu. Jadi passion seorang pemimpin terhadap problem itu yang menentukan masa depan. Kalau guru-guru kita setiap pagi mendengarkan pidato presiden yang memberi harapan politics of hope mungkin kita percaya tentang Indonesia maju. Kalau presiden bisa mengajak anak SD untuk berpikir dialektik mungkin kita punya harapan tentang pendidikan. Tapi setiap kali presiden bertemu dengan guru dan anak SD yang diucapkan adalah nama-nama ikan. Tidak ada dialektik saya bayangkan misalnya presiden mengatakan nah saya presiden dari Indonesia saya ingin bertanya tentang ikan. Lalu si guru guritnya bilang pasti soal nama-nama ikan Pak. Bukan saya mau bertanya mengapa ikan tidak bisa manjar pohon? Anak itu terbuka pikirannya untuk menguji dan dia cari di internet apa keterangan chemistry sehingga ikan tidak bisa manjar pohon? Siapong bisa? Ya anak itu mungkin bertanya begitu tapi siapong juga nggak bisa Pak. Lalu terjadi debat antara presiden dan si anak. Anak buka Google dia tidak tahu oh ternyata ada gaya kohesi sehingga ikan tidak mungkin kenapa cicat bisa ada gaya kohesi karena itu pelajaran kimia dasar kohesi diajarkan di tingkat SD dengan bentuk yang paling mikro supaya anak bisa dilatih untuk berfitur gravitasi plus kohesi lebih besar kohesi karena itu ikan bisa belajar pohon. Jadi rungsi itu datang dengan sendirinya karena ada dialektika antara presiden sebagai guru tertinggi dengan anak SD sebagai murid yang ingin belajar kalau semua hapul nama-nama ikan si anak itu bilang dapat betul menghapul nama-nama ikan jadi sekali lagi kita ada di dalam keadaan itu krisis cara berpikir bahkan itu terjadi sampai di tingkat universitas mahasiswa dosen ada problem berarti ketika anggaran itu disuntikkan ke dalam sistem pendidikan Mesir bahkan dulu pernah menginvestasikan separuh 50% dari APBN yang di dalam pendidikan dan gagal jadi bukan jumlah uang yang diinvestasikan tapi ide apa yang akan dirawat dengan uang sebesar itu logis cara berpikir pedagogi itu yang mesti selundungkan melalui kemampuan guru lalu kita dengar bahwa guru-guru akan dibeli pendidikan bukan guru itu dikasih uang dulu lebih banyak supaya dia bisa beli bensin untuk pergi ke tempat pendidikan barunya jadi disiapkan pendidikan guru tapi disiapkan mending saya enggak belajar daripada saya enggak bisa biayai balik tadinya sama seperti beberapa hari saya kasih kuliah umum di bau-bau di kendari kunjung sana mahasiswanya datang ke saya dia bilang semester depan saya berhenti kuliah kenapa? karena saya harus punya uang 50 ribu rupiah per hari supaya saya bisa bertahan jadi dia menunda kuliah di semester hanya untuk dapat 50 ribu rupiah jadi kenyataan ini memperlihatkan dua mestinya ada guiding eyes di depan yang timbul dari keyakinan kita dua presiden akan menuntun kita pergi kepada politics of home tapi di belakang kita ada politics of memory yang mengambil kita untuk percaya karena bahasa luar selama ini bukan bahasa-bahasa beda bukit yang adalah bahasa-bahasa yang mengandung kalian radikal jadi dalam dua menit ini saya ingin kita bicara hal yang lebih makroskopis untuk membaca maskerna kita dalam dua menit ini saya ingin perlihatkan gua dunia ada 20 negara yang menalami krisis karena soal penelitian soal pengangguran soal transformasi dan dia mau dimana-mana